nomor 37 uji suatu senyawa dengan uji molis memberikan warna merah ungu pada bagian atas uji molis uji molis ini adalah uji untuk menentukan suatu zat ini karbohidrat apa bukan ya jadi kalau memang karbohidrat akan ada warna merah ungu karbohidrat itu macam-macam bukan hanya nasi ketela ya gula ini masuk karbohidrat dan semuanya ini adalah opsi ini adalah karbohidrat ya kita lanjutkan jika didatasi iodin tidak memberikan warna biru ungu uji iodin sekarang molis ini untuk membuktikan karbohidrat aja ya jadi adanya karbohidrat nah sekarang kita iodin tidak memberikan biru ungu iodin itu apa sih iodin ini adalah untuk membuktikan polisakarida polisakarida tidak memberikan berarti tidak polisakarida ya jadi rantainya tidak panjang sekali ya jadi yang termasuk polisakarida itu apa polisakarida termasuk amilum ya ada lagi glikogen terus ada lagi dextrin nah ini yang jelas tidak mungkin amilum sudah kita coret dari peredaran ya karena sudah dipatahkan sama adanya uji iodin tidak memberikan warna ungu kita lanjutkan uji fehling nah uji fehling ini adalah uji untuk membedakan adanya gugus aldehyd dan keton jadi gugus itu akan dibagi menjadi dua aldehyd dan keton ya aldehyd dan keton jadi karena ini tidak memberikan endapan merah ini bukan aldehyd yang jelas ya bukan aldehyd ya jadi ini adalah keton aldehyd ini contohnya apa saja yaitu glukosa ya ada galactosa ada ribosa ya kalau keton ini adalah fructosa ya disini apa yang bisa-bisa sudah coret tidak ada ya glukosa ini jelas tidak karena glukosa ini adalah gugus aldehyd kemudian kita lanjutkan senyawa dapat dihidrolisis menghasilkan dua molekul monosakarida berbeda hidrolisis hidrolisis ini akan kita bedakan menjadi tiga jadi monosakarida ada disakarida dan ada polisakarida monosakarida ini contohnya adalah glukosa dan fructosa dan ini jelas bukan monosakarida karena jelas ini dihidrolisis menghasilkan dua molekul monosakarida berbeda jadi ini pasti disakarida variasi ini ada sucrosa disini ada lactosa dan ada maltosa dan semuanya disini ada sucrosa maltosa lactosa dan yang jelas bukan polisakarida tidak dibuktikan tadi ini polisakarida ini adalah dipatahkan oleh uji iodin jadi amilum glukogen dan dextrin ini dari ketiga ini yang benar adalah sucrosa sucrosa ini akan diurekan menjadi saya tulis ini ya sucrosa ini adalah glukosa dan fructosa fructosa ini kita taunya ada uji velling dia tidak memberikan endapan merah batah sucrosa ini tidak bereaksi selain tidak bereaksi pada velling tidak pada tabeling dia juga tidak bereaksi terhadap benedik dan tolens jadi dia tidak bereaksi jadi mantap ya nomor 37 jawabannya adalah yang A baik ini bahasa nomor 37 terus mingguh terus terbang